Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita berjumpa lagi di kelas Inggris bersama saya, Pn. Delia Dan topik kita hari ini tentang tempat publik Ini adalah buka kelas kita Saya akan pastikan semua orang yang menerima kelas saya sekarang Tetapi jika Anda tidak dapat menyertai kelas saya, Anda harus meminta permintaan saya Sebelum kita mulai pelajaran ini, saya pikir lebih baik untuk kita berdoa May Allah memberi kita pengetahuan dan pemahaman dan membantu kita ketika kita terbukti pada pelajaran ini Oke anak-anak Hari ini ibu akan menyampaikan motivasi untuk kalian Bahwa dalam pembelajaran PJJ ini Meskipun kita tidak bisa bertatapan bertemu muka secara langsung Ibu harap itu tidak jadi kendala bagi kalian untuk tetap semangat dalam belajar Karena menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya So, wherever you are Always keep your learning spirit high Dimanapun kalian berada, kalian tetap harus punya motivasi yang tinggi dalam belajar Ingat, belajar itu penting untuk mengedukasi diri sendiri Oke children, it's time for me to give you a warming up Nah, sebelum kita mulai belajar, ibu akan memberikan kalian pemanasan terlebih dahulu Nah, seperti apa warming up-nya? Perhatikan slide selanjutnya Oke This is the warm up Have you seen this place before? Perhatikan disini I already prepared 9 pictures to you Ada 9 gambar yang ibu siapkan disini untuk me warm up kalian Gambar-gambar ini berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari Nah, gambar pertama Ini adalah sebuah tempat umum Ya, dari tulisan yang tercantum disitu Ibu yakin kalian tahu apa nama tempat umum tersebut Terus gambar selanjutnya The next picture is It is about Two Person Wearing an orange Clothes Their back also orange too And the building also have the same color with them And I know in Indonesia of course you recognize this building Ya ibu yakin dari seragam yang dikenakan Sampai warna gedungnya yang berwarna orange Dan segendaraannya pun juga kalian pasti tahu ini tempat apa Ya, kemudian gambar ketiga You can find so many daily needs here Di tempat ketiga ini kalian dapat menemukan banyak sekali kebutuhan pokok sehari-hari Pasti kalian sudah tahu namanya ya Oke, we move to the next picture It is about a place that have It is about a place that have This place has a lot of Pas Basis In this Picture Kalian pasti sudah tahu ya Bahwa dalam gambar ini Banyak sekali bis Tau dong namanya apa dalam bahasa Inggris Nah, pastikan kalian sudah Tahu tulisannya ya Oke, berikutnya The next picture is Stadion Ya, ini Para penggambar bola pasti tahu ini gambar apa Ya, oke You know that People play here And it is very popular game I think Around the world Okay, next Ini Ada gambar ke-6 You can see there are a lot of cakes And braids On that picture Ibu pasti Ibu sudah yakin kalian tahu ini Gambar apa And then the next picture is It is a place for men Special for men Ya, ini gambar khusus Apa Tempat ini didatangi khusus oleh Laki-laki Gak ada Kalau perempuan gak datang kesini Ada lagi tempat khusus untuk perempuan datang kesini Nah, ibu yakin nih I'm sure You know What people do in that place And then For the next picture is Now you can see there are a lot of Ships In that picture Ya, ada banyak sekali Kapal Di tempat ini ya Jadi kalian tahu ini apa Kalau belum tahu Nanti akan kita Discuss bahasa Inggris dari setiap gambar ini Kemudian gambar terakhir You can see there are a lot of fruits Sorry There are a lot of vegetables here And there are Seller and buyer Ya, ada Penjual, ada pembeli Banyak sekali sayuran And I know You knew this place All of them You knew that I'm sure you already came to this place before Ya Nah, dari warm up gambar-gambar yang sudah kalian lihat ini Ya, ibu berharap dalam pikiran kalian Kalian sudah tahu Nama tempatnya Sudah tahu Fungsinya apa Dan siapa saja yang Berada di sana Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang di tempat tersebut Oke Next Nah This is the core of our lesson Ya, you will study about public places in things around us Ya, things around us especially is public places Jadi pada pertemuan kali ini kalian akan belajar mengenai benda-benda yang ada di sekitar kalian Nah, kita mulai dulu dari public places atau tempat umum atau bangunan publik Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar about name of public place And then the function of public place And then name of profession related to public place Jadi, materinya hari ini tentang nama-namanya Fungsinya Dan profesi apa saja yang terlibat yang terkait dengan tempat-tempat publik tersebut Oke This is your learning purposes Ini adalah tujuan pembelajaran kalian Setelah pembelajaran ini selesai Diharapkan kalian selaku peserta didik mampu Pertama, menentukan nama-nama tempat umum dan fungsinya Berdasarkan gambar Kedua, menyebutkan nama bangunan publik dan fungsinya Yang ada di sekitar kalian Yang ketiga, kalian mampu menyusun teks interaksi sederhana Berupa kata acak Berisi nama-nama tempat umum Jadi, kalian punya 3 learning purposes 3 tujuan pembelajaran Yang harus kalian kuasai setelah selesai proses pembelajaran ini Pastikan kalian bisa Karena keberhasilan kalian tergantung dari usaha kalian untuk mencapai tujuan ini Oke, here we go After seeing those pictures, do you know what people do there? Nah, jadi Kita tidak hanya belajar nama-nama tempat umum atau bangunan publik Tapi, kalian juga harus belajar menentukan fungsinya apa Kemudian, siapa saja yang terlibat di sana dengan kata lain Nama-nama profesi yang orang yang berada di tempat tersebut Nah, seperti contoh pada slide ini You know that it is a market Traditional market in Indonesia Market is a place to sell and buy daily needs Seller and buyer visit this place Ya, pasar adalah tempat untuk menjual dan membeli kebutuhan sehari-hari Jadi, di pasar kalian akan bertemu Penjual, seller dan pembeli, buyer Ya Next The second picture It is, of course you know this place It is a hospital Hospital is a place to cure sick people Nurse and doctors walk there Ya Gambar kedua adalah Hospital Kalian pasti tahu ya, rumah sakit Kalian pasti tahu bahwa Profesi yang ada di sana, yang terdapat di situ adalah Nurse and doctors And it is a place to cure sick people Cure, nanti garis-garis kata-kata yang ibu underline Akan kalian temukan pada vocabulary list di akhir slide pembelajaran kita Jadi, kalau kalian belum tahu artinya Tunggu saja, nanti ada vocabulary-nya Next The third picture is bakery Hmm, yummy Bakery is a place to buy bread, cookies, and cakes Sometimes, chef works here Ya, bakery adalah tempat untuk membeli roti Kue-kue kering Dan kue basah Dan kue tar Kadang-kadang, sebuah bakery memperkerjakan chef di sana ya Jadi, profesi yang terkait dengan bakery adalah chef Kemudian, tentu di situ juga ada seller and buyer Nah, this is the vocabulary list Jadi, dari semua kosa kata yang sudah kalian lihat di slide 1 sampai slide vocabulary list ini Ternyata, there are a lot of vocabulary that you can get from this lesson Nah, pastikan nanti kalian mencatat vocabulary list ini pada buku tulis kalian Di sini ada Public places Market Hospital Bakery Harbour Post office Stadium Bus station Grocery store Pepper shop Sell Buy Cure Chef Bread Cake Cookies Nurse Doctor Buyer And seller Okay Okay It's time To you to do the exercise For the exercise Nah, jadi anak-anak Materinya cukup segitu saja So, kalian sudah belajar nama-nama tempat umum dan fungsinya Silahkan cek Google Classroom Karena ibu sudah menyiapkan lembar kerja terkait materi hari ini And don't forget to submit the assignment on Wednesday at 9 PM Jadi, silahkan kumpulkan hasil kerja kalian, LK kalian, worksheet kalian tepat waktu Jangan sampai terlambat Nah, jadi The conclusion for today is Kesimpulan hari ini setelah kita belajar Tadi, kita tahu bahwa There are a lot of public places around you Ada banyak sekali Nama-nama tempat umum yang terdapat di sekitar kita Nah, tempat-tempat umum tersebut Memiliki fungsi dan orang-orang yang bekerja di sana Seperti tadi Ada market What people do there Ada apa yang dilakukan oleh orang di sana Ada aktivitas People buy and sell something in the market And then, of course There are seller and buyer Kemudian di hospital Ada Dokter and nurse work there And what the activity people do there So, hospital is a place to cure sick people Nah, jadi Waktu bagi kalian untuk mengerjakan latihannya Well So, I think that's all for today Maybe for the next time Akan ada tugas yang ibu berikan untuk pertemuan selanjutnya Yaitu Silahkan kalian mengamati di sekitar tempat tinggal kalian Temukan satu tempat umum atau public places yang ada di sekitaran rumah kalian Tidak usah jauh-jauh ya Nanti silahkan kalian tuliskan namanya Dan sebutkan fungsi dari tempat umum tersebut Tentu dalam bahasa Inggris ya Dan profesi apa saja yang terkait dengan tempat umum tersebut Satu saja Silahkan nanti dituliskan Dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya lewat Zoom meeting Oke I think that's all for today See you in our next meeting Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati